Assalamualaikum halo semuanya kembali lagi di channel jago listrik kali ini saya akan membahas tentang push button nah untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke pembahasannya nah pada gambar terlihat ada 3 jenis push button yang pertama itu adalah push button dengan 2 kontak yang berbeda nah disini terdapat kontak NC normally close dan NO normally open nah kontak NC kondisi awalnya itu adalah tertutup jadi titik 1 dan titik 2 itu terhubung nah NO normally open itu kondisi awalnya terbuka jadi titik 3 dan 4 itu tidak terhubung nah untuk cara kerjanya langsung saja kita simulasikan nah apabila saya menekan tombol push button yang merah ini nah maka kontak akan berubah nah NC menjadi open dan NO menjadi close ada kontak NC yang sebelumnya itu titik 1 dan 2 terhubung apabila ditekan menjadi tidak terhubung sedangkan NO sebelumnya titik 3 dan 4 tidak terhubung apabila ditekan menjadi terhubung begitu teman-teman nah ini kondisi masih menekan apabila kita lepas maka kondisi akan menjadi seperti awal lagi nah kita lanjut ke jenis yang selanjutnya disini ada push button dengan satu kontak yaitu NC atau bisa dibilang push button NC nah cara kerjanya sama seperti push button di atas cuman hanya terdapat satu kontak saja NC nah kita tekan saja nah disini NC menjadi open apabila kita lepas push buttonnya akan menjadi close kembali nah disini selanjutnya ada push button dengan satu kondisi juga yaitu NO aja sama seperti yang push button NC ini push button NO cara kerjanya kita tekan begini maka NO menjadi close dan apabila kita lepas tangan kita atau tombolnya maka kembali kondisi awal menjadi open atau NO nah sebagai catatan disini ada input dan output dimana input itu selalu di atas atau sebelah kiri dan nomornya itu ganjil dan output itu di bawah atau sebelah kanan dan nomornya genap jadi jangan salah memasang kabel ya teman-teman karena ini akan memudahkan kita untuk men-troubleshoot apabila terjadi kesalahan pengawatan oke sekian video pembahasan push button kali ini apabila kalian belum paham bisa komen di bawah dan apabila kalian suka dengan video ini kalian bisa like dan subscribe tentunya semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya see you teman-teman selamat menikmati